Komisi Pembelian Umum NTT menyebut bahwa logistik untuk 6 kaupaten sedang dilakukan pembenduhan oleh penyedia. Meski begitu, KPU NTT juga memastikan telah menyalurkan logistik Pilkada 2024 ke 22 kaupaten atau kota di NTT. Ketua KPU NTT, Jemris Vointoda, mengatakan bahwa kotak suara telah tiba pada 11 Oktober 2024 dengan total 20.287 kotak. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Paul Skupang. Irfan Hoi, silakan untuk laporan selekapnya. Ya, Adila dan juga Tribuner, sebenar bahwa Komisi Pembelian Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sudah menyampaikan informasi mengenai penyaluran logistik untuk 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang kemudian dirilis oleh KPU NTT pada pakan lalu sendiri menyampaikan bahwa ada 20.287 kotak surat suara yang sudah tiba sejak tanggal 11 Oktober 2024. Namun menurut KPU sendiri terdapat beberapa daerah yang kemudian masih kekurangan sehingga sedang dilakukan pemenuhan oleh penyedia kotak suara tersebut. Ada pun beberapa, setidaknya ada 6 daerah itu yakni Malaka, Kabupaten Malaka, Kabupaten Saburai juga, Flores Timur, Kabupaten Sika, Ende dan juga Nagekeo. Sementara itu KPU juga menginformasikan terkait dengan logistik lain seperti Bilik Suara yang sudah tiba di 22 kabupaten kota di Provinsi NTT sejak tanggal 13 Oktober 2024 lalu. Totalnya ada 39 ribu lebih yang kemudian terdapat beberapa kekurangan atau logistik yang rusak setelah diterifikasi atau dicek kembali oleh KPU setempat. Sehingga para penyedia juga harus melakukan penggantian untuk logistik khususnya Bilik Suara yang rusak tersebut. Sementara itu untuk segel yang kemudian dilakukan pengadaan yang sama oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tiba di Provinsi NTT dan sudah disalurkan, didistribusikan ke 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Totalnya ada 188 ribu lebih dengan 19 ribu botol tinta. Sementara saat ini Komisi Pemilihan Umum sendiri sedang menunggu proses produksi untuk surat suara dan juga alat bantu untuk tunanetra. Nah, di sisi lain sendiri Adila dan juga Tribuners, KPU juga menyampaikan bahwa beberapa hari lagi akan dilangsungkan debat perdana untuk pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur Provinsi NTT. Setidaknya ada tiga kali debat yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT. Yakni di tanggal 23 Oktober, tanggal 6 November dan juga nantinya debat terakhir nanti di tanggal 20 November mendatang. Nah, Komisi Pemilihan Umum juga saat ini sampai dengan saat ini bersama dengan KPU di 22 kabupaten kota di Provinsi NTT sendiri sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi berkaitan dengan partisipasi pemilih. Saat ini beberapa KPU di Kabupaten Kota di Provinsi NTT sendiri mulai masuk menyasar terutama untuk pemilih-pemilih pemula untuk diajak mengikuti pelaksanaan atau akan menggunakan hak suaranya pada 27 November mendatang. Demikian, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi legapnya. Silakan bertugas kembali. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!